Intro Halo Sine Crip Halo Sine Crip Balik lagi bareng gue Arya Dan Anti Dan sekarang kita mau ngomongin original Netflix ya Di direct oleh Edwin Yes Dengan judul Borderless Fuck Gaya lu Kabut berduri Iya itulah ya Ini adalah film yang ya lumayan ditunggu-tunggu juga sih ya Karena Edwin kan selalu bikin film-film yang menarik ya Selama ini Terakhir kan seperti Dendam Iya Terus apalagi Aruna lidahnya Terus Possessive Sama ya yang main ya Iya Putri Marino itu adalah Ininya lah Jagoannya Edwin Kalau Tara Basro jagoannya Jokhanwar Nah kalau Edwin itu Putri Marino jagoannya Jadi ini adalah film Edwin yang bergenre misteri gitu lah ya Misery action gak sih Iya lah boleh Ada detektif juga Nah ini harus digarisbawahin ya Coba hitung film Indonesia Yang genrenya kayak gini Sangat-sangat langka Iya bener Kayaknya jarang banget gitu ya Walaupun mungkin ada tapi bungkusnya bukan itu gitu Biasanya horror atau drama gitu kan Tapi kalau ini emang langsung straight to the point dari awal kita tahu ini adalah film soal detektif Yang menyelidiki kasus pembunuhan gitu ya Genre yang sangat jarang lah pokoknya di Indonesia Jadi Edwin mau bikin ini tuh harus diapresiasi banget sih Ini cerita tentang seorang polisi yang menyelidiki pembunuhan di perbatasan Malaysia-Indonesia Iya Oke Ceritanya perbatasannya ada di Borneo ya Film ini juga dibintanginnya tak main-main ya Iya bertabur bintang Bertabur bintang ini Ada Putri Marino Yoga Pratama Ada Luqman Sadi Nikola Saputra Ada Kiki Narendra ya Sita Nur Santi Terus ada Ibu Tejo Iya Beberapa dari mereka kan disini berperan jadi orang Kalimantan ya Orang Dayak gitu Oh iya Terutama Yoga Pratama gitu ya Terus si Mardika Yusuf juga kan ya Jadi Ngomongnya ya Ngomongnya juga lumayan believable gitu Oke banget sih ya Yoga Pratama sih sudah pasti sih Aku udah menduga dia memang pasti selalu all out Dan Putri Marino dengan style-nya yang baru gitu ya Detektif banget gak sih Gak asik Gitu ya Iya lah Enggak dia tuh Jakarta banget gak sih Iya detektif yang Jakarta banget Jakarta banget Maksudnya Iya Dengan kacamata merahnya Rambut pendek Iya Cocok sih dia mah Beda banget kan kalau karakter si Yoga disini ya Iya Si Thomas ya namanya Thomas Thomas Dia rapi banget gitu ya Jacket standar banget lah Setelannya Setelan bapak-bapak polisi Ceritanya tentang di perbatasan Jadi lokasinya tuh menarik-menarik sih Betul gitu Jarang banget kita lihat Terus lokasinya juga bagus Terus ada rumah panjang itu Yang daerah sana Terus inilah yang Apa sih sungai-sungai gitu loh Pas ada ambil shot-shot sungai bagus ya Yang lagi rame-rame itu bagus sih Sebenernya ceritanya itu agak beda kan ya Agak menarik Selain tadi yang lo bilang detektif dan action dan lain-lain itu Dia membawa kepercayaan juga dari sana Kayak misal ada hantu yang dibilang yang dipercayai itu loh Iya benar Ambong itu Ambong Hantu ini pejuang PKI dulu Iya Komunis-komunis gitu Yang dipercaya masih ada Padahal mah ya gak tau kan Urban legend gitu lah ceritanya kalau disana Kayak gitu Ngebawa itu juga Terus ngebawa sukunya juga Kan ada kayak Dayak Terus yang dengan tato-tatonya Yang tato adalah identitas gitu gitu Jadi kan kalau misalnya kayak Zaman dulu atau di Dayak ini kan Kalau orang mati gak ada kepala Kan kita bingung kan Karena tato itu jadi identitas juga kan Kayak misalnya Oh dia ada tato apa gitu kan Kita tahu Misalnya siapa tato-nya apa Itu detail-detail itu menarik sih disini Banyak banget tato Terus kayak tadi ya rumah ada Terus ikan arowana gak gak sih Berapa kali ikan arowana Yang cakep itu yang merah Yang merah Red arowana itu kan cuma ada disana ya Jadi kayak di highlight banget gitu Ini tuh secara visual udah ngeliatin Ya ini tuh cerita di Kalimantan gitu Bagus sih Ada isu-isu kayak misalnya kan dia perbatasan Human trafficking di bawah Atau masalah kelapa sawit tadi Itulah yang jadi salah satu Masalah juga kan disini kan Kayak korup Atau kayak polisi yang lempar-lempar kerjaan Karena ini perbatasan sebelah sini nih Ini malah siapa Jatohnya dari sini gitu-gitu Kayak rebutan gak mau gitu lah Pasal menjawab kayak gitu Atau polisi yang males kerja Karena kan disana Kebanyakan orang yang suku-suku Yang gak tau apa-apa kan Jadi kayak ah males gue kerja Misalnya kayak gitu Jadi isu-isu yang diambil tuh nyata juga Dan ngomongin cerita tadi ya Soal misteri detektif Terus ada sedikit Bawa-bawa supernatural Ngingetin ke true detective gak sih Yang kita nonton Matt Conti Itu kan kayak gitu juga Yang kemarin Jody Foster menyelidiki kematian Kematian orang Indian asli Ada kepercayaan juga Ada kepercayaan juga Terus ada konspirasi juga kan Ada soal apa gitu ya Korup-korupan juga ada Ada korupsi kayak gitu-gitu Asli nonton itu jadi kayak langsung kesana Terus ada ini yang Jody Foster punya masa lalu Sama pula Sama banget Disini Putri Marina punya masa lalu Yang nanti dikeluarinya perlahan-lahan Terus kan tempatnya eksotis Tempatnya spesial lah ya Kalau disitu salju dan gak pernah pagi Kalau disini ya itu tadi Kalau disini perbatasan Makanya aku tuh ngerasa kayak Ada sesuatu ya Mirip-mirip Asli mirip-mirip Bedanya ini film aja Bukan series Nah itu juga sih mungkin yang jadi kekurangan Jadi karena banyak isunya Filmnya cuma sebentar Beberapa tuh kayak kurang Total kalau menurut aku Atau mungkin menurut aku Kurang terungkap sih beberapa Iya itu juga Karena kan disini sebenarnya Kalau aku nonton ya Di awal itu emang udah langsung kan Ngegas ya Iya Das, das, das Barung kopi ya Dari situ udah langsung Wah, kita tuh jadi kayak pengen tau gitu ya Sama entah kenapa di babak 2 itu kayak Gak kemana-mana nih penyelidikannya Si Putri Marina ini Si siapa namanya Sanja ya Si Sanja ini tuh kayak Masih muter-muter disitu gitu Jadi kayak Cuma ngebuka fakta baru Tapi penyelidikannya kayak gak maju Gitu aku ngeliatnya Di babak 2 ya Baru udah nanti di babak 3 Ke reveal Ini siapanya pun ya langsung nanti Gitu Dikasih ke penonton Kemunculan Nicola Saputra Sebenernya agak mengejutkan ya Kayak wah adat Terus yaudah dia dengan Apa sih dia sebagai Abri ya Iya TNI lah pokoknya Iya pokoknya itulah ya Saya disini dititipin sama bapak kamu Supaya untuk menjaga kamu Yaudah aku menunggu dia menjaga beneran Ternyata enggak dong Kayak Wah Nicola's mana Berada lagi Lu pengen nyari Nicola'snya doang berarti ya Ya enggak setaku Dijagain dia kapan lagi keluar Apa di depan doang Ternyata ada lagi di belakang Tapi yaudah kayak Ya udah Ya kok gitu doang Itu shootingnya kayak berapa jam doang Dia doang ya Ngambil depan Sehari dia doang Ngambil depan Akhir udah beres Gitu kayak Ya aku pikir dia akan ada Karakternya Nicola's juga disini menarik ya Maksudnya kayak afirmasi Kalau ya lu juga disini Gara-gara bapak lu Kita semua disini Karena koneksi Gitu ya Itu juga nyindir sih Ya kayak Dinasti juga Gitu semuanya Pasti Bedanya kerjanya bener atau enggak Gitu kan Menarik sih Maksudnya sindiran-sindiran itunya Jadi kayak ngeliatin ya Enggak ada yang bener-bener Baik banget juga Disini Iya bener Bener gak sih Iya kayaknya gak ada yang baik banget deh Semuanya abu-abu ya Jadi kayak semuanya tuh Ya abu-abu gitu Mungkin yang bener-bener Secara moral Beneran oke ya Karakternya Yoga Pratama lah Si Thomas Tapi kan dia ada disitu Karena terseret ya Iya karena terseret aja Tetap suka adalah Pak Bujang Iya Maksud aku Itu Orang harus disikat Langsung aja kayak gitu Mendingan Itu baru tuh ya Ininya apa namanya The real Moral Kompas Kayak gitu Ya ini menarik sih sebenernya Kalau ngomongin Klimaksnya ya Walaupun ya tadi Balik lagi ya Menurut aku Pengungkapannya itu Kayak di akhir Serba buru-buru gitu Karena banyak hal-hal Yang disini Aku pertanyain gitu Kayak Kenapa si karakter Panca ini Tiba-tiba Harus kesana juga gitu ya Ke pabrik itu Keputusan-keputusan itu tuh Buat aku kayak Terlalu cepet aja sih gitu Iya Kenapa sih lu harus kesana gitu kan Iya Toh Gak ada apa-apa juga disana Dia juga mau nyari apa juga disana Maksudnya Udah gak ada bukti apapun lagi gitu kan Yang ngelit ke siapapun itu gitu Justru gara-gara dari situ Dia tau Panca pelakunya Iya Sodorin porsi Iya kan Maksudnya kayak Kayak sesimpel pengen ngeliatin gitu doang Dan terakhirnya ya Klimaksnya itulah Ketika kita tau siapa pelakunya gitu ya Spoiler nih ya Hati-hati Yang belum nonton Jangan nonton dulu Lalu disini Pasti semua bertanya Kenapa Dia juga di akhir mati Jadi siapa pembunuhnya Nah itu Itu menarik Itu menarik sih Human trafficking itu kan juga Sebuah apa ya Komplotan ya Maksudnya bukan cuma Satu dua orang Sindikat gitu ya Jadi Secara kan dia ketauan tuh Kalau dia Iya Membantai orang-orang Jadi dibalas Kayak gitu Iya Kayak armel ya Suka balas-balesin orang Ada juga kalau yang pengen yang So-so misteri Bisa menganggap Ambong adalah Pelaku misalnya Iya Menariknya ya itu Pak Bujang ini Sebagai karakter kunci Unexpected sih Karena di awal pun kan Kita lihat dia cuma Dia gitu-gitu doang ya Aku expect Tapi aku expectnya Sebelum ke dia Ke yang lain dulu Kayak ke Thomas dulu Misalkan gitu Tapi itu emang pilihan Paling aman lah Siapa lagi coba Di hutan itu Yang tahu semuanya Aku langsung ke Bapak yang satu ini Tapi yaudah Meskipun ya dia kayak gitu kan Kayak secara fisik kayaknya Gak mungkin gitu ya Justru itu Justru karena dia secara fisik Gak mungkin Jadi orang mengah Jadi dia Kan kayak gitu Cuman butuh senjata tajam aja kan Maksudnya jadi kayak Orang diajak ngobrol Dia kan gitu kan Karena dia tahu Seluk-beluk Hutan dan Masa lalunya Kayak apa Tahu lah Gossip-gossip terkini gitu Jadi yaudah diajak ngobrol Ayo ngopi santai Langsung set Sayang aja pas yang Revealing dia mau Ngebunuh si Panca itu Kurang oke Shotnya asli Shotnya kurang Kurang oke shotnya asli Aku ngerasih itu kan masih jauh Dan maksudnya Secara build up juga Kayak kurang lama gitu Iya bener-bener Kayak buru-buru ini tuh Soalnya itu kan udah mistis banget tuh Yang dia udah Begini-beginiin Itu udah kayak Bagus ya Bener-bener Wah ini Suku Dayak nih gitu ya Pengen Menghabisi nyawa orang Tapi abis itu cas gitu langsung Jadi kayak ya Kok gini doang gitu ya Itu adegan action kan Hitungannya ya Ini sama kayak yang pas Si Sanja ngejar-ngejar Si Silas di atas Oh di atas ya Itu kan kayak adegan action Yang sebenernya Kalau diliatin Set prosesnya Mungkin bisa lebih Iya Bisa lebih oke Itu juga kan Ngekat ke bawah gitu Jadi itu juga Ini kenapa ya adegannya tuh Kayak Tanggung ya Tanggung Ya kalau kita berkaca ke film-film Bergenre serupa kan Pasti ada momen-momen Yang kayak gini tuh Intense banget Iya Diliatin Lu nonton dah apapun itu gitu Mau yang slow burn Mau yang fast-paced gitu Pasti pas momen-momen pengejaran Atau apa Pembunuhannya pasti Jelas gitu Jadinya bikin lebih Oke Kalau disini kayak kehilangan Itu aja sih Memorable aku Pertama kali ada kepala Jatoh di war cop Itu kaget sih Iya dan itu bagus Itu untuk opening tuh Mantep banget Iya Itu kaget aku Itu baru tuh Oh soalnya aku juga gak tau Ini film apa Awalnya Aku kan selalu seperti itu ya Menggambarkan filmnya Bakal kayak gimana Iya Nah tapi sayangnya Bagian begituannya Gak diliatin terakhir Jadinya Kita kan kayak kurang gitu Kepala buntung Kemarin kita yang nonton Film India juga Kepala buntung ya Tapi bagus ya Walaupun gak dikasih lihat juga loh Sebenernya Tapi kan Diliatin gitu Ada kesananya Iya Nah ini tuh gak ada Padahal gak harus Kayak terang-terangan Kelihatan banget sih Atau kayak dulu Oh kita nonton apa ya Northman ya Apa sih Iya Itu juga Dari bayangan doang ya Bener Jadi ngelewatin Udah kepala Ngek aja Itu juga bisa kan Sebenernya seperti itu Tanpa harus Kalau pengen estetik gitu Misalkan Edwin Pilihannya emang Pengen kan ini filmnya Emang estetik ya Secara shot-shot Pilihan Pilihan bisa dibikin Kayak gitu juga Memorabel aku sama Umi lah Tiba-tiba Ngelewatin itu juga bagus kan Dia mau nyebrang Ngelewatin sungai Shot-shotnya bagus Tempatnya bagus Aku udah duga sih Pas lagi nyari-nyari Lepas gue yakin Bentar lagi ada Sesuatu Iya Karena aku tiba-tiba Jadi wonderful Indonesia Oh aset sesuatu Ya udah Pasti ada ya Udah fix Tapi bagus Tapi bagus ya kan Dengan topi Apanya tuh Hasnya terus dibalik set Gitu Handphone Iya Handphone Nah itu Itu memorable aku sih Cukup menyegarkan sih Buat kalian Terutama yang nyari film Bergendre Detective Mystery nih Cari Udah ada nih Sekarang Indonesia bikin Gitu ya Dengan Produksi yang Menurut aku proper ya Secara Teknis pun proper gitu Secara Lokasi Secara Pemain Pemain semuanya Udah proper banget gitu Dan masukin unsur supernatural itu Sangat Indonesia banget Iya Itu bagus banget sih Soalnya gak semua bisa Bikin kayak gitu gitu ya Kayak tadi kita ngomongin Terun detektif yang Night Conti juga kan Itu kayak baru tuh Masukin unsur supernatural Sebelum-sebelumnya kan Boro-boro Cuman Unsur okultisme doang Kalau ini kan bener-bener Kayak gaib aja gitu Kita kasih skor dulu nih Berapa Untuk Kabut Berduri Alias Borderless Vogue Suka sih Karena Lumayan baru Buat aku Jadi Aku kasih 7 sepeda musik Per 10 Kalau aku 7 setengah lah Film ini tuh Menarik Dan Sangat berpotensi banget Gitu ya Untuk Genre yang Jarang banget juga Di Indonesia Jadi Aku harap sih Bakal ada lagi lah Film-film model kayak gini Gitu ya Kalau udah nonton Silahkan Komen juga Menurutkan gimana Kalian juga bisa Isi skor dan review film ini ya Ada di Skorfilm.com Silahkan Kesana Untuk liat Review dan skor Dari temen-temen yang lain juga Tentang film-film yang terbaru Yang tayang di bioskop Tayang di streaming juga ada Walaupun gak semua ya Karena banyak banget Seperti biasa Jangan lupa untuk apa aja Jangan lupa like, comment, subscribe Dan follow semua social media Senekrip Dan juga Join membership Senekrip Jangan lupa Semoga nanti Film-film original Netflix Indonesia Mantem-mantem lagi lah Yang kayak gini ya Ditunggu banget nih Ditunggu banget Oke Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye-bye Bye Sampai ketemu